Hai, jumpa lagi bersama saya Rubi Rembang. Nah, kali ini saya mau sharing program Flash Report dari Rumah 123 slash 99 Group. Nah, Flash Report ini berguna banget buat teman-teman yang lagi cari rumah second. Kita mau tahu nih bagaimana nih perkembangan rumah second dan juga berapa kenaikan atau penurunannya. So, teman-teman, yuk simak video berikut ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe YouTube channel Rubi Rembang karena gue sharing banyak banget segala sesuatu yang hubungan sama properti dan juga gue banyak sharing juga segala sesuatu yang hubungan sama bisnis. Oke, so kita mau lihat sama-sama inilah Flash Report dari Rumah 123 ya sebesarkan bulan Oktober 2022. Nah, teman-teman, kita lihat nih, kita lihat teman-teman ya bahwa sekarang ini harga rumah second di Indonesia tumbuh 1,1% di bulan September 2022. Nah, kita lihat nih, supply berdasarkan month on month ya. Secara year on year keseluruhan harga rumah lebih tinggi 3,2% dari bulan September. Nah, 10 dari 13 kota dalam indeks mencatatkan kenaikan secara month on month, Makassar mengalami kenaikan harga bulanan tercepat sebesar 4,2%. Wow, mantep ya. 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year on year, yaitu kenaikan harga tahunan, tercepat terjadi di Depok. Apa nih? Apa yang terjadi di Depok? Karena kenaikannya 5,9%. Wow. Harga rumah di Indonesia sejarah keseluruhan naik 1,1% pada bulan September 2022 dibandingkan Agustus 2022. Oke, teman-teman. Yuk, kita lanjut ya, teman-teman ya. Secara year on year, harga rumah di Bandung, Surabaya, Semarang, Surakarta naik sebesar 4,4%, 1,6%, 3,3%, dan 1,9% berturutan. Sedangkan harga rumah di Yogyakarta turun sebesar 2,2%. Untuk kota besar lainnya, di Pulau Jawa, secara month on month, harga rumah di Bandung, Surabaya, Semarang, langkat naik ya. Dari 1,3%, 0,4%, dan 1,4% berturutan. Sedangkan Yogyakarta dan Surakarta mengalami penurunan 3,1% dan juga 0,2%. Oke, kita mau lanjut ke next-nya. Oke, untuk kota besar di luar Pulau Jawa, Denpasar dan Makassar mengalami pertumbuhan harga sebesar 4,1% dan 4,2% pada bulan September 2022 dibandingkan bulan Agustus 2022. Sementara harga rumah di Medan turun 3,5%. Secara year on year, harga rumah di Medan, Denpasar, Denpasar, dan Makassar tumbuh sebesar 0,1%, 4,2%, dan 1,8% secara berturutan. Nah, kemudian kalau volume supply meningkat 1,5% Dari bulan Agustus ke September 2022. Secara year on year, volume supply lebih tinggi 35,4% dari September 2021. Nah, teman-teman kita lihat nih, Terkait listing inquiries untuk rumah, Lokasi paling populer adalah Tanggrang, Dengan persentase 15% dari total listing inquiries untuk rumah di Indonesia pada bulan ini. Kemudian lokasi terpopuler kedua adalah Jakarta Barat Dengan pangsa pasar 12,1% diikuti Jakarta Selatan sebesar 9,8%. Secara man on man, Kota dengan peningkatan proporsi inquiries terbesar Pada September 2022 adalah Jakarta Pusat Dengan kenaikan sebesar 0,5% diikuti oleh Jakarta Timur Dengan kenaikan 0,4%. Di sisi lain, Kota dengan proporsi penurunan inquiries terbesar Secara man on man adalah Tanggrang. Penurunannya sebesar 0,6% diikutnya Surabaya, Penurunannya 0,5%. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari, Nah, silakan tuh. Nah, kita lanjut lagi. Inilah merupakan pasaran rumah second Berdasarkan indeks, teman-teman bisa lihat. Ini boleh di screenshot, Atau teman-teman kalau mau butuh datanya, silakan. Di September 2022, Di 134. Ini juga berdasarkan indeks, Teman-teman bisa lihat secara indeks seperti ini. Oke, kemudian ini merupakan harga rumah second di Jabodetabek. Nah, teman-teman juga mungkin bisa lihat, Bisa screenshot dari Jakarta, Tanggrang, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Kemudian juga Indonesia versus Jabodetabek, Ini juga bisa dilihat datanya, teman-teman. Silakan bisa di cek. Oke, teman-teman. Kemudian ini juga harga rumah second di Kota Besar di Pulau Jawa. Nah, kita lihat ini. Di Indonesia, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Teman-teman silakan freeze, atau silakan screenshot ya. Nah, kemudian ini juga harga rumah second di Kota Besar di luar Pulau Jawa, Indonesia, Medan, Denpasar, Makassar. Kita bisa lihat indeksnya seperti ini. Kemudian juga ini Indonesia versus Kota Besar di Pulau Jawa. Teman-teman bisa cek juga. Silakan ada Indonesia, Medan, Denpasar, dan juga Makassar. Oke, next, indeks perumahan harga, teman-teman. Kita bisa lihat perubahannya dalam ada setahun dan juga ada bulanan dari Depok, Bogor, Bandung, Denpasar, Semarang, Bekasi, Tanggerang, Jakarta, Surakarta, Makassar, Surabaya, Medan. Kalau lihat perubahan yang tertinggi di 5,9% di Depok ya. Oke, kalau bulanan itu Bogor yang berubahnya tinggi ya. Oke, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana perubahan yang terjadi. Kita lihat median harga rumah ya. Kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat harga di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi. Nah, ini harga range-nya yang di bawah 60 meter, 61 sampai 90, 91 sampai 150, 151 sampai 250, dan di atas 251 meter. Nah, itu kita lihat ya bahwa ada di Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Medan, Denpasar, Makassar. Teman-teman bisa screenshot dan kalau mau butuh datanya silakan WA ke 0816-483-4622. Nah, teman-teman untuk lokasi populer ya, dari top 20 cities ya, Denpasar, ada perubahan, Badung, Tanggerang, Tanggerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan seterusnya ini mengalami perubahan. Nah, teman-teman bisa lihat siapa tahu yang lagi butuh untuk beli properti. Oke, teman-teman demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari-cari properti. Nah, siapa tahu bisa sebagai acuan dalam membeli rumah second-nya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan program KataRuby di YouTube channelnya Rumah123. Di situ gue banyak sharing tentang pertanyaan-pertanyaan dari properti people yang ingin tahu dan cari tahu tentang properti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rubi Herman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rubi Herman, salam muda keren punya properti.